hai 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 sebelum menonton video ini jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum Halo sahabat pecinta lohan dimanapun berada nah ini ketemu lagi di channelnya 49 Cikandilohan Hai Nah di video kali ini saya akan membagikan video Hai jadi disini nanti saya ada tiga sepasang ikan gitu kan Nah yang mana ikan ini saya akan coba di-breed nah kira-kira Hai mana dulu nih yang akan bertelur syukur mereka jadi gitu kan Hai nah ini yang video pertama ini dari teman saya ya Nah ini dari Elhad series nah saya dikasih kepercayaan ini kan dikasih lalu mau di-breed sama serien saya itu DCL series nih ini female-nya dari Dewata Cikandilohan Farm Nah kalau female-nya sendiri sih itu karakter keluar dari warnanya tuh ngikutin bapaknya ya untuk markingnya dan bodinya kayak ibunya Hai nah ini juga tank merupakan bisa dibilang tank ramat katanya kan kalau kata saya maudalah ini tank mah biasa aja yang biasa saya khusus nge-breed gitu kan nah di video sebelumnya juga ini pernah saya upload di sini sebelumnya ada ikan Lohan Red Monkey ya sama kamfah nah sekarang ikannya saya pindah dulu nih Hai misalnya pindah dulu di sebelahnya saya ada itu Hai nah ini untuk Hai ikan ini sendiri ya cukup unik sih ya Hai yang mailnya itu karakternya Hai emang mutirannya juga lumayan bagus ya Hai Nah kalau dari female-nya sendiri dia ada marking dan juga mutinya lumayan juga kan Hai nah ini juga si mailnya ini ada gen GB katanya sih gitu Hai makanya ini kan saya penasaran lah gitu kan nanti eh untuk anakan ini sebetulnya lagi ditunggu sih dari teman saya gitu kan seumpama ini jadi juga ya ini dia mau kesin lagi gitu penapa penasaran kan Hai nah ini juga saya mau Hai saya jadiin gitu kan karena untuk ikan yang dari LHC sendiri ya gennya cukup bagus sahabat Hai ikan ini kalau memang bimiannya nelor juga nanti saya update Hai nah nanti untuk Hai kedepannya sih sahabat ya kalau channel ini lumayan berkembang nanti saya akan kasih tips Hai ini tips dari DCL series ya di saya sendiri gimana sih proses kebreed gitu kan dari awal sampai berkelur terus sampai jadi burayak gitu kan Hai nah untuk video yang kedua ini Hai ini merupakan salah satu serian dari DCL series sahabat Hai yang mana merupakan apa ya awal-awal mulai merintis Hai dunia perlohanan ini ini ya saya apa ya sebagai breeder cukup bangga sih ya karena Hai ini ikan yang paling bagus kalau menurut saya gitu kan Hai karena apa Hai ini melnya yang paling bumit ini ya ini sendiri gitu loh ini serian pertama ya Hai tapi untuk dari segi bodi sih emang gak kurang ya pendek gitu Hai manis udahlah untuk 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 warna juga emang seperti itu kan kayak tuton Hai nah ini melnya juga cukup Hai apa ya cukup lumayan galak juga sih ini kalau dari segi karakter sih ini mirip kayak bapaknya banget nih Hai ini dari mukanya juga segala macem cuman bedanya bapaknya tuh nggak begini jenong yang kayak anaknya ini kan Hai nah ini lagi saya jodohkan sama Hai lohan female golden bass Hai nih dulu ikan golden bass ini saya dapat dari teman saya nih yang dari mana itu dari tangrang saya ambil ini Hai ini juga anakannya udah ada nih sahabat yang dari female golden bass Hai yang sebelumnya udah pernah saya upload gitu kan tapi mailnya beda nah ini bapaknya dia nih Hai nah ini sekarang saya yang turun Hai turut tangan itu nanti ya untuk di breed saya akan coba anakannya semua ini sahabat Hai karena ini anakan ini di usia 7 atau 8 bulan ya ini sudah berhasil nih sahabat Hai jadi ini kenapa nih ya ikan ini saya lama ya untuk kawinnya karena untuk female nya sendiri saya kebanyakan hasilnya sama gitu dari Hai satu hidupkan kan jadi kalau inbreed ya katanya enggak bagus nah ini pernah lugus nih sahabatnya Hai tapi jadinya cuman satu apa dua ekor gitu loh Hai ikannya sekarang masih ada cuman enggak saya urus ya pada waktu soalnya Hai ya kalau dilihat sih ikannya juga untuk pertumbuhannya anakannya ya Hai gimana emang kurang maksimal ya jadi Hai sampai sekarang juga ikannya masih kecil terus Hai ya emang karena saya enggak kepegang sih kan jadi seping banyaknya ikan Hai nah ini nanti kalau emang ini jadi juga atau bertelur Hai ya nanti saya upload kembali video videonya sahabat Hai yang pasti Hai untuk karakter ikannya sendiri ya seperti ini gitu kan Hai nah ini melia cincu Hai kepala boomhead Hai untuk female nya sendiri sih dari golden bass Hai jadi sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Hai biar channel ini makin berkembang dan saya setiap harinya bersemangat gitu kan untuk memberikan info-info terbaru ya seputar di farm saya sendiri sahabatnya Hai ini loh farm saya Nah saya akan memperkenalkan Anakan saya dari DCL series Oke untuk yang video berikutnya ini ikan yang ketiga ya maksudnya Hai yang pasangan ketiga nih sahabat Hai sebelumnya juga ini ikan ini sudah pernah saya upload segan di video-video sebelumnya yang untuk galeri hidupkan itu kan sama kumpulan ikan-ikan pokoknya itulah Hai nah untuk sekarang saya akan coba tes Hai pakai Kampa Hai ini Kampa juga dia multinya multi Hai jagung tapi enggak ngeblok tuh Hai nah ini Kampa ini saya dapat dari teman saya dikasih oleh-oleh kan Hai nah ini juga belum pernah buang telur katanya Hai nah cuman saya sendiri kalau Kampa itu memang lama ya sahabat untuk eh dia bisa bertelur gitu kan Hai ada bilang harus satu tahun Hai ada yang bilang hampir dua tahun dia bisa gua apa bisa baru buang telur gitu kan Hai tapi ya sudahlah yang paling saya sebagai builder ya udah gitu nikmati aja di setiap prosesnya kan Hai yang pasti ikan ini sudah Hai hampir berapa ya udah satu bulan ini tadinya tanknya dia tank di atas nih Hai nah kebetulan pas saya campur juga pas saya sekat dulu itu habis saya buka ya dia enggak berantem gitu kan kadang sempet emailnya mojok Hai cuman kalau sekarang ya udah lumayan akur sahabat Hai nah untuk Mel ini sendiri juga sama masih saudara yang sebelumnya tuh yang bumi juga ini masih satu saudara dia cuman kalau yang ini karakternya ya emang untuk kepala sendiri sih dia enggak bumi enggak kayak saudaranya yang tadi itu kan Hai kalau dari segi mutiara juga kayak mutiara cacing ya Hai ini persis kayak bapaknya semua nih sahabat cuman kalau bapaknya kan dia merah Hai nah ini tuton ini ini kolaborasi Hai cincu ACDC sama cincu Hai yang Hai fullmarking tapi untuk ibunya dia Hai kecil sih ya jadi yaitu mungkin anaknya juga yang female-female nya ya bodinya kecil-kecil juga gitu kan ikutin ibunya Hai tapi ya sudahlah enggak apa-apa kan hai 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 jadi untuk kedepannya juga ini kalau emang kan ini bertelur juga sama kan nanti saya upload kembali sahabat Hai nah ini rencana nya mau saya kasih cobek nih ini Emang udah tiga hari ini saya ya polosan aja gitu kan cuman ini untuk dari segi badan female-female sendiri dia udah hitam udah perutnya juga udah mulai kayak seperti gendong telur gitu kan Hai dari segi penya sendiri sih sudah lumayan ada perubahan sudah mulai agak turun gitu kan nah ini sekarang saya mau tak kasih cobek dulu nih sahabat saya taruh di sini nih Nah itu kalau ikan yang sudah luges gitu kan atau sudah pernah kawin dia kalau ditaruh cobek itu ya biasanya nyamperin gitu kan terus habis itu dia muter-muter dulu tuh di atas cobek Hai nah emang kalau karakter ikan untuk yang sudah pernah kawin sih ya dia tahu gitu kalau ada cobek ya dia nyamperin kan ini juga sama ikan ini saya latih itu waktu kawin di usia 7-8 lah memang gagal terus tapi di usia kalau nggak salah 10 bulan ya berhasil tapi sesama ingrid sahabat jadi ya sudah lah namanya ingrid kan buat ngetes luges aja sih jadi sekali lagi sahabat sekiranya yang belum subscribe silahkan di subscribe kalau menyukai video ini silahkan di like di share dan di komen di kolom komentar ya saya juga barangkali ada masukan-masukan ya di komen aja gitu kan dan juga terima kasih banyak nih yang sudah subscribe mudah-mudahan banyak rezeki nya amin sahabat jadi untuk kedepannya saya akan membahas nih ya misalkan saya semakin banyak subscriber saya sekali lagi akan mengasih tips dari saya dari proses perjodohan sampai dia disatukan dia buang telur sampai dia gesek dia jadi nah nanti saya akan upload oke ya sahabat mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini ini saya rekam malam banget nih sahabat ini sudah jam jam 2 ya jam 2 pagi ya saya rekam ini jadi saya mohon bantuannya supaya di like di share dan di komen oke salam satu obi salam jenong dan assalamualaikum dan sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati